Halo penyimpat bola, salam satu cinta dan salam satu komik. Terus tonton channel kami tentunya dengan berita-berita sepak bola dunia yang menarik. Selamat menikmati. Kehadiran Erlin Haaland dan Guardiola belum membuat Bayer Mocen takut terhadap Manchester City pada drawing Liga Champions. Bayer Mocen bersikap biasa saja dengan peluang bertemu Manchester City asuran mantan pelatihnya yakni Guardiola. Pada babak perempat final Liga Champions musim 2022-2023. Drawing babak perempat final Liga Champions dilaksanakan pada Jumat 17 Maret 2023, pukul 18.00 laki Indonesia Barat. Bomber Manchester City Erlin Haaland mempunyai rekor pertemuan yang sangat buruk saat menghadapi Bayer Mocen. Hal itu bisa menjadi sinyal bahaya buat The Citizen di Liga Champions. UFA telah menggeladrawi babak perempat final Liga Champions 2022-2023. Sejumlah laga seru dipastikan akan tersaji di babak 8 besar Liga Champions kali ini. Di antaranya pertandingan besar Madrid yang hat-trick bertemu Chelsea, ada derby Italia, Napoli versus AC Milan, dan Inter Milan versus Benfica. Salah satu yang menarik duel antara Manchester City versus Bayer Mocen. Pada lag pertama, Man City akan terlebih dulu bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Bayer Mocen di Etihad Stadium. 11 April 2023. Adapun pada pertemuan kedua, The Citizen bakal gantian menyambangi markas Bayer Mocen di Allianz Arena. 18 April 2023. Bagi Man City, The Rotten akan menjadi tuan rumah yang sangat berat bagi mereka. Pasalnya, Bayer Mocen adalah salah satu tim yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi si kuping besar musim ini. Hal itu tak terlepas dari performa impresif yang ditunjukkan Bayer sejak fase grup. Terbaru, mereka mampu menumbahkan skuad mewah PSG dengan agregat 3-0. Ini tantangan besar bagi Man City. Mereka memiliki skuad yang mewah, salah satunya bomber menakutkan yakni Erlin Haaland. Yang pada pertandingan versus Lipsyn di lag kedua 16 besar, mampu mencetak 5 gol dalam satu laga. Ditambah Guardiola sebagai pelatih, mengingat Guardiola merupakan mantan pelatih bayang. Ini menjadi reoni bagi Guardiola pada mantan klub yang dilatihnya. Namun, masalahnya Haaland ternyata punya rekor buruk saat menghadapi Bayer Mocen. Dikuti bolasport.com dari Transfermarkt, Haaland sudah tujuh kali berjumpa Mocen. Semua pertemuan tersebut terjadi saat Erlin Haaland masih berkostum Borussia Dortmund. Tepatnya, di kompetisi Bundesliga dan DFL Super Cup. Hasilnya, Haaland selalu menelan kekalahan. Kendati demikian, Haaland mampu mencetak 5 gol selama berdua bayang. Mampukah Haaland mengakhiri kutukan selalu kalah saat bertemu bayang? Ditambah lagi strategi Guardiola yang merupakan pelatihnya. Sekarang, yang tak lain adalah mantan pelatih Bayer Mocen. Atau malah sebaliknya, keduanya harus menanggung malu oleh skuad di Rotten. Kita lihat saja hasilnya. Inilah hasil drawing Liga Champions dan Liga Eropa League.